Tapi coba lihat-lihat pandang dari sudut yang lain. Nah, saya memandang, mengajak memandang dari sudut pandang artistik. Eh, ini ada orang, ya kan, yang dia nggak punya modang, dia nggak pernah kenal panggung teater yang mewah-mewah, tapi dia menggunakan trotoar itu sebagai catwalk dia. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks, dan di episode kali ini kita akan berbincang seputar fenomena yang beberapa minggu lalu cukup menarik perhatian banyak pihak, mulai dari public figure, politikus juga, terus juga tokoh-tokoh politik, terus juga masyarakat pun berbondong-bondong datang ke Dukuh Atas untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di Dukuh Atas karena keramaian dari anak-anak muda dari daerah pinggiran Jakarta, dari Citayam, dari Depok, dari Bojong Gede, mereka datang ke sana untuk apa ya, kalau dari pengakuan mereka sih mencari hiburan. karena mereka mungkin di daerahnya masih terbatas hiburannya, mereka datang ke Dukuh Atas dengan menggunakan transportasi publik, dan ketika sampai di sana mereka membuat sebuah, bisa dibilang sebuah gebrakan baru, yaitu Citayam Fashion Week. sempat trending juga di Twitter, banyak orang yang membicarakannya, dan kali ini kita juga akan membahas, meskipun memasuki akhir-akhir bulan Juli sudah mulai sepi, karena yang kami baca juga dari pemberitaan, mereka kurang mendapat dukungan dari pemerintah, karena dianggap cukup mengganggu wilayah Dukuh Atas. Sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi di Citayam Fashion Week ini? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Robertus Robert, beliau adalah sosiolog UNJ, dan kita akan ngobrol fenomena yang terjadi di Citayam Fashion Week ini. Halo Pak Robert, apa kabar Pak? Halo, selamat siang, teman-teman sekalian. Pak Robert, melihat yang terjadi, dan kemunculan Citayam Fashion Week ini Pak nih. Ini disebut-sebut salah satu bentuk protes dari para anak muda itu, karena mereka membutuhkan ruang eksistensi Pak. Mereka butuh ruang eksistensi, akhirnya mereka datang ke Jakarta, jauh-jauh dari Citayam, dari Depok, dari Bojong Gede, untuk mengekspresikan eksistensi itu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Ya, di satu sisi, untuk sebagian saya kira ya, untuk sebagian yang memang bermigrasi, dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, itu di satu sisi memang kehadiran mereka di sana itu, memang boleh dibilang semacam satu ekspresi dari ketidakpuasan, atas absennya ruang publik yang cukup di tempat-tempat mereka berasal. Tapi, di lain sisi, nah ini yang juga menurut saya mesti kita tekankan, acara itu atau event itu harus kita lihat juga sebagai satu recognition, satu pengakuan kepada Jakarta. Iya kan? Kepada Jakarta. Bahwa ada Jakarta dengan segala hirup-hirupnya, dengan segala macam problemnya yang besar itu. Ancaman tenggelam, problem ketidakmerataan pembangunan, sejarah pengusuran, sejarah konflik sosial dan politik, ya ternyata ada satu pojok gitu ya, yang rupanya dalam tangkapan anak-anak muda itu, bisa membuat mereka nyaman untuk melakukan sesuatu, dengan pikiran-pikiran mereka. Jadi itu satu rekognisi, rekognisi dari anak-anak sekitar Jakarta, ya Cittayam, Bojong, Depok, juga anak-anak dari Jakarta sendiri, karena kalau kita lihat kan bukan hanya anak-anak di luar Jakarta yang di situ, ada begitu banyak anak-anak dari kampung di dalam Jakarta sendiri, yang berpartisipasi di dalam event itu. Jadi di satu sisi, dia memang merupakan satu kritik kepada daerah-daerah lain di luar Jakarta, yang dari segi itu dianggap absen gitu, dalam memberikan ruang sosial, dalam memberikan keleluasaan bagi anak muda untuk memiliki kebebasan berekspresi, tapi di saat yang sama juga itu satu rekognisi. Nah, jadi dari segi ini, saya sungguh menyayangkan kalau ada pejabat-pejabat di Pemda DKI yang menganggap remeh, menganggap itu sebagai satu gangguan gitu ya, semata-mata dianggap satu gangguan. Karena itu secara impilitas macam pengakuan bagi Jakarta sebenarnya. Dan ini mestinya kan direspon secara positif dan bijak. Berarti kurang lebih ketika mereka datang jauh-jauh dari luar daerah Jakarta, datang ke Jakarta, untuk memanfaatkan ruang yang ada. Berarti secara tidak langsung kebutuhan utama mereka ini sebenarnya ruang publik, Pak, untuk berekspresi itu, Pak. Nah, ruang itu kan bukan semata yang disebut dengan spesial itu. Itu bukan hanya semata-mata satu bentuk geografis. Tapi lebih dari itu adalah dalam setiap ruang itu selalu ada yang namanya praktek spesial. Jadi ruang ini kan menjadi penting karena dia di situ memungkinkan satu praktek spesial itu tumbuh. Itu kenapa kita butuh ruang, memerlukan ruang. Dan eksistensi manusia dengan ruang itu bersifat inherent di dalamnya. Jadi kenapa mereka ke sana? Satu, karena mereka menemukan bahwa ruang ada satu kekasan. Nyaman. Kalau saya wawancara sebagian dari Amerika, kadang bilang, wah ini Pak kayaknya ini di sini seperti di Eropa katanya. Suasananya gitu. Mungkin juga karena dari segi spesial di situ, relatif orang merasa nyaman ya. Trotornya begitu lebar. Jadi anak-anak nyaman. Di sudut kirinya dari terowongan apa, ada terowongan yang kecil itu, itu juga dibangun lebih memberikan satu nuansa estetik buat anak muda. Jadi lebih cocok gitu ya. Jadi ada macam-macam hal yang sebenarnya bagus, yang memungkinkan orang muda jadi betah ada di situ gitu. Dan sungguh sayang kalau hanya karena soal-soal, satu dinamik yang sebenarnya bisa diatur, itu lalu mereka didiskreditkan tempat itu pelan-pelan secara apa, secara diam-diam itu mau ditekan, diubah gitu, dialihkan gitu. Nggak begitu gitu. Bisa dibilang mereka-mereka ini datang ke Duku Atas karena pengaruh sosial media ya Pak ya? Karena kan mereka datang untuk membuat konten. Ada juga yang memang mereka melihat konten itu dan kemudian mereka tertarik ikutan, akhirnya pengen ikutan datang juga gitu. Nah, bisa dibilang kekuatan sosial media ini jadi pendorong utamakah dari fenomena sosial ini Pak? Atau bisa jadi sosial media jadi faktor utamanya nih? Iya, saya kira gini, digital self sekarang ini kan, diri digital. Jadi kalau kita lihat anak-anak di CFD, Cita yang Fashion Week itu, CFW sorry, itu dua yang kita lihat di situ, konten pasti. Konten dan media sosial. Jadi mereka ada di situ, jadi ragam laga perilaku seperti misalnya dengan street wear, mereka jalan seperti di catwalk gitu ya kan, dengan pakaian mereka masing-masing, itu kan semuanya mereka lakukan dalam menangka membuat konten. Dan konten itu yang nanti mereka share gitu, pernyataan diri yang di-share di media-media sosial yang mereka punya. Jadi memang inti-inti dari aktivitas itu adalah digital self dengan aneka macam motif. Bagi sebagian, kalau kita wawancar itu banyak yang sudah putus sekolah. Atau sudah tamat sekolah dari SMP atau SMA, ada di situ, sebagian juga ada di sekolah. Tujuannya apa ya? Tujuannya bikin konten. Tujuannya apa? Seringkali ya istilah mereka itu menjadi titipan untuk produk-produk tertentu. Jadi dari segi itu ya digital self, di situ juga dilakukan dalam kerangka motif ekonomi gitu loh. Dan itu menurut saya nggak salah ya. Dari segi itu ada dimensi kreatif di situ, itu satu. Nah saya ingin memperbaiki tadi jawaban saya yang nomor dua itu tadi ya. Untuk sebagian lagi, untuk sebagian lagi, kehadiran anak-anak di luar Jakarta ke situ, itu juga mesti dipandang sebagai semacam gerak kembali. Dari upaya untuk reclaiming Jakarta sebagai satu social space. Karena ada sebagian besar dari mereka. Jadi yang anak-anak yang tinggal di luar Jakarta, di Cittayam, di Bojong, itu sebenarnya punya latar belakang orang tua yang pernah tinggal di Jakarta. Yang karena perubahan fungsi lahan, karena penggusuran, karena konflik, akhirnya mereka pergi keluar gitu loh. Jadi ketika mereka balik ke Jakarta untuk sekedar ada di jalan itu, di trotuar itu, lalu melintas Jebra Cross dengan aneka macam kostum yang mereka punya, itu secara sosial juga sebenarnya semacam gerak kembali untuk reclaiming kota. Reclaiming right to the city, hak mereka atas kota gitu. Dari segitu memang itu ada semacam sosial komitmen yang sekalipun tidak secara eksplisit dikemulkan, tapi ada di situ. Kemudian setelah kemunculan Cittayam Fashion Week ini, beberapa tokoh dan publik figur bermunculan Pak. Bermunculan, mendukung. Ada yang mendukung, ada yang bahkan sampai ikutan, ikutan tampil di Cittayam Fashion Week itu. Nah bisa dibilang, apakah ini para tokoh politik dan juga para publik figur ini memanfaatkan momentum yang ada Pak? Ya, sudah pasti kalau satu fenomena yang secara media itu sensasional dan apalagi dia menyangkut keterlibatan anak muda, itu memang ya nggak bisa dihindarkan. Selebriti, para selebriti, para tokoh politik ya ada di situ. Dari segitu sih menurut saya sampai di situ sih, itu baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Itu bagian dari style yang melebar. Jadi bagaimana style, youth style itu kan kita katakanlah bibit-bibit dari gaya anak muda. Jadi kalau kita sebut anak muda, itu sebagai satu subkultur, kan ada beberapa, ada tiga ciri itu. Yang pertama adalah musik, yang kedua adalah fashion, yang ketiga adalah bentuk-bentuk melompakkan diri atau tribalisme di kelahiran anak muda. Nah, dalam hal Cittayam Fashion Week ini, itu yang nampak kan fashion. Yang nampak itu fashion. Dan kalau kemudian, makanya terlibatlah aneka macam, ada model, ada pejabat publik dengan cheek tertentu, gaya tertentu, juga coba ikut, mengalami di catwalk jalanan itu, yaitu satu peristiwa yang wajar. Itu artinya ada satu style yang entah diapropriasi atau di, ya sekedar dipakai aja gitu. Itu satu peristiwa yang wajar. Dan itu sebenarnya tanda-tanda baik dari bagaimana satu artistic form, bentuk artistik, sekalipun itu bentuknya di jalanan, sekalipun itu dilakukan oleh orang-orang, anak-anak muda non-kelas menengah, kelas bawah, tapi dia bisa melebar. Itu bagus-bagus aja menurut saya. Berarti sejauh ini yang bisa saya tangkap adalah karena ini fenomena melibatkan anak muda, Pak. Jadi kekuatannya beda, Pak. Benar gak sih, Pak? Betul, persis. Saya kira hanya anak muda yang bisa memanfaatkan dan mentransformasi kota. Mentransformasi kota gitu. Menjadi ruang artistik. Nah ini yang satu dimensi yang penting gitu loh. Jadi kan kita selama ini memandang aktivitas itu dalam sudut pandang Orde Baru. Kontrol, pengawasan, ketertipan. Diskursus politik kita itu beku di situ. Jadi kalau ada anak muda jalan di trotoar pakai kostum begini, itu mengganggu ketertipuan, itu mengganggu... Itu cara pandang Orde Baru. Yang semata-mata melihat sesuatu itu dari segi order. Tapi coba lihat pandang dari sudut yang lain. Nah saya mengajak memandang dari sudut pandang artistik. Eh ini ada orang ya kan yang dia nggak punya modal, dia nggak pernah kenal panggung teater yang mewah-mewah, tapi dia menggunakan trotoar itu sebagai catwalk dia. Eh sorry, menggunakan zebra cross sebagai catwalk dia. Menggunakan trotoar sebagai panggung dia. Dengan itu dia menggunakan atau menjadikan satu pojok kota sebagai teater sebenarnya. Nah ini yang saya sebut dengan disitulah diam-diam anak-anak muda ini menjadikan Jakarta. Yang sebelumnya dibebani dengan begitu banyak persoalan sosial politik itu sebagai dalam istilah latin teater mundi. Teaternya semesta. Begitu loh. Teaternya semesta. Mereka ganti kostum dengan enak, berdandan dengan asik disitu. Menjadikan zebra cross sebagai tempat berjalan, tempat mereka mundar-mandir, mengganti identitas. Disitu ada berbagai macam sistem identitas yang muncul di kalangan anak muda yang beragam. Ada keragaman, ada keragaman budaya, keragaman etnis, keragaman gender. Semua ada disitu. Nah itulah sebenarnya yang diharapkan dari warnanya Jakarta sebagai ibu kota. Lalu apa Pak? Dari pandangan Bapak sendiri, apa yang sebaiknya nih pemerintah provinsi DKI sendiri lakukan ketika ini anak muda nih punya karya nih. Mereka berkarya di sana gitu kan. Apa yang sebaiknya pemprov DKI lakukan? Apakah memfasilitasi? Bukan hanya pemprov DKI, tapi juga pemprov-pemprov lain. Oke. Apa yang terjadi di CFW itu, Citain Vision Week itu, itu kan sebenarnya satu benih bagus. Dan seringkali kita nih, ini karena juga pengaruh orang baru yang masih meresap. Kita lebih suka seringkali membunuh potensi-potensi bagus yang sebenarnya tumbuh di dalam masyarakat kita sendiri. Itu gampang menghakimi, gampang mengukur sesuatu dari mistar penggaris moral kelas menengah kita. Ya kan? Jadi dengan itu kita memberikan stigma-stigma gitu loh. Apadahal mestinya kalau saya jadi pemerintah gitu ya, itu justru di setiap kota saya akan dorong anak-anak muda untuk seperti itu. Untuk berkembang. Sebegini, kenapa saya dorong? Perlu, saya kira saya usul untuk didorong. Coba kita lihat sekarang fakta demografis. Pengangguran terbesar di kalangan Angkatan Kerja Indonesia itu kebanyakan adalah orang-orang berusia 15-24 tahun. Selalu itu dalam sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa hal ini terjadi? Satu, kenapa usia itu banyak nganggur? Karena dalam satu sisi ini lambang dari keberhasilan program wajib belajar 12 tahun. Jadi lulusan SMP jadi banyak. Karena gratis sekolah jadi banyak. Tapi efeknya efeknya adalah ketika lapangan pekerjaan masih tidak mampu menyerap di sisi lain pendidikan tinggi juga sedikit bentuk-bentuk pendidikan vokasi juga masih kurang mau kemana anak-anak ini? Mereka akan menganggur atau masuk ke sektor-sektor informal yang rentan. Informal yang rentan. Informal yang rentan itu maksudnya job security-nya nggak ada apa yang nggak ada. Dan anak-anak muda ini jumlahnya besar. Nah apa yang terjadi di ceritanya Vision Week itu itu kan sebenarnya secara sosial secara ekonomi sebenarnya kan satu bentuk mandiri untuk bagian anak-anak ini untuk keluar dari kutukan demografis yang selalu membawa anak-anak muda 15 tahun. Banyak sekali sebagai pengangguran. Itu mereka lakukan sendiri berpikir sendiri membangun diri sendiri memanfaatkan media sosial. Ya kan jadi itu satu upaya kreatif yang mestinya ini didukung. Membuka peluang baru ya Pak ya? Membuka peluang baru tanpa modalnya negara. Betul, betul, betul. Kan satu contoh kan apa yang dikemukan oleh si Roy Citayam itu ketika dia menolak beasiswa dari seorang menteri dengan mengatakan kalau mau bantu bantu aja Bapak saya. Saya udah ada di sini gitu. Inilah yang mau saya lakukan. Itu kan satu pernyataan otonom misalnya otonom. Itu pertama. Yang kedua setelah fakta demografis ini bukankah ini juga salah satu buah ya kan satu buah dari kebijakan orientasi kebijakan pemerintah saat ini yang mendorong digitalisasi dimana-mana bersiap menghadapi industrial revolution 4.0 Menteri Pendidikan kita mengusulkan merdeka belajar agar anak lebih mudah juga atau anak lebih mudah mengenali dunia kerja gitu loh. Nah ini sudah dilakukan oleh anak-anak digitalisasi yang vision bikin gitu. Mereka memanfaatkan teknologi itu justru. Ini sebenarnya satu eksemplar yang paling nyata dari ideal-idealnya pemerintah saat ini gitu. Nah tapi kenapa mereka terus diremehkan? Nah disinilah saya mengkritik bias kelas menengah dalam kebijakan kita ini. Karena inisiatifnya datang dari anak-anak pinggiran, dari kampung. maka dengan gampang dikesampingkan. Dengan gampang dianggap sebagai gangguan. Terakhir Pak mungkin apa yang bisa kita ambil nih Pak dari fenomena Cita Ayam Vision begini Pak. Terutama kita yang sebagai orang Jakarta mungkin ya teman-teman Sobat Bisnis juga sebagai orang Jakarta maupun Sobat Bisnis juga yang berada di sekitaran Jakarta baik yang tinggal di Cita Ayam, Depok, Bojong Gede yang juga mungkin melihat ini sebagai fenomena baru ya. Hal baru gitu Pak. Apa yang bisa kita ambil Pak? Menurut saya yang pertama adalah nasib kota bahkan mungkin nasib Indonesia itu kita selama ini kan melihat suasana ini sosial politik kita itu kan dalam sudut pandang yang nyaris pesimistis. Tapi dari Cita Ayam Vision Bikini justru kita melihat optimisme yang ditumbuhkan dari orang-orang pinggiran. Orang-orang yang dianggap pinggiran di dalam masyarakat kita. Orang-orang yang dianggap buang sampahnya sembarangan. Tapi justru memanfaatkan satu ruang publik dengan kreativitas dengan drive dan passion sebagai anak muda. Situ muda dari situ. Nah sebenarnya ini harapan. Dan moga-moga Indonesia nggak mengulangi kesalahan-kesalahan lamanya lagi dalam sejarah yang suka menghapuskan menghangurkan harapannya sendiri. Itu harapan saya. Oke. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak Pak Robertus untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga bisa menjadi pandangan baru untuk sobat bisnis yang menyaksikan tayangan ini yang mungkin awalnya punya perspektif agak negatif tentang Cita Ayam Vision Week memandangnya sebagai sesuatu yang apa sih ini? Sekarang punya pandangan baru lagi, punya hal baru lagi, punya insight baru lagi kalau ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah bentuk kreativitas yang patut didukung, yang patut disupport karena bisa jadi mereka justru membuka lapangan pekerjaan baru ya Pak? Iya. Mereka sudah menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk diri mereka sendiri secara mandiri. Kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Robertus terima kasih sama-sama. Terima kasih juga sahabat bisnis yang sudah menyaksikan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.